Intro Ya guys, balik lagi di channel gue Chris Lu, kita channel GSL guys Berhubung banyak yang request nih guys, GTA nih versinya Apa bukan versi, emang versinya dia guys Taeyong NCT nih guys, ada ngulain dua nih guys Single di Soundcloud, dia yang heboh di Twitter katanya nih guys Ini ada GTA 1, which is gue udah react tadi sebelumnya Nah sekarang gue penasaran sama GTA 2 Ini udah di upload ke versi Youtube nih guys Jadi gue penasaran banget seperti apa yang GTA 2 nih guys Karena GTA 1 itu banyak sampel-sampel yang lucu guys Ada suara ambulan, ada suara sitar, ada suara dia betiak-betiak Banyak adlibs lah guys, disitu guys Tapi jadi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Cep lo! Oke guys, ini tadi gue abis nge-react GTA 1 GTA 1 itu kan durasinya 4 menit something guys Nah ini versi lebih mini nih guys Ini cuma 2 menit 35 detik Ini jujur nih kayak semacam dia iseng Dia memproduksi di kamar mungkin di dormnya dia Terus dibikin beat-beat dan segala macam Karena seperti gue bilang di react sebelumnya Ini sekarang bisa dilakukan di iPad, di laptop, di basis PC Personal computer guys ya dan segala macam Jadi ini bisa dilakukan dimana aja Cuma modal microphone, sound card, sama dia punya device untuk rekaman guys Mungkin sama beberapa untuk bikin beat dia mungkin butuh Apa namanya, kayak MIDI controller Ya semacam kayak beat controller mungkin Atau nggak keyboard controller dan segala macam Nah sekarang nih gue penasaran sama GTA 2 Sekreatif apa lagi nih si Taeyong di GTA 2 Karena ini durasinya pendek Seharusnya dia bisa limbahkan semua kreativitas disini guys ya Kita denger guys Karena memproduksi diri sendiri tuh lebih sulit Kalau misalkan dilakukan sama banyak orang Biasanya banyak ide Tapi kalau misalkan sendiri Idealis akan keluruh sendiri Dari kepala guys Oke Nggak jelas guys Langsung aja guys Kita react Taeyong GTA 2 guys Ceplong Oke Tunggu 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 Ini lebih rasa NCT guys ya Gayanya gaya NCT nih guys Sebentar nih depannya gue tadi Dia masuknya gimana sih Nice Dia pake reverse tuh guys Ini reverse woosh disitu ya Ini juga pake bass synth ya guys Yang cuman dia ngambilnya kayaknya ada Gue ngerasa ada octave nya nih guys Ini asik banget Ini ngambil 2 track berarti Yes Iya 2 track deh Jelas Ada low ada high nya 1 octave Nice Dia react nya udahlah ya Eh apa itu Oh nice Detailing nya juga oke guys ya Tadi dimasukin Tung 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 Itu keren banget Dan dia suka banget Dia nggak mau Rasa seper-16 nya tuh hilang guys ya Maka dikasih kayak loop sample lagi Yang bunyi nya tuh lebih semeras Tata-tata-tata Nih nih guys Disini guys Tuh lebih ada rasa seper-16 ya guys Nice Oh nice Itu vokalnya di take lagi sama dia kayaknya What's up Oke ini lebih SM guys ya Ini lebih Karakter SM disini guys Dia kebanyakan bergaul sama musik produser kayaknya dari SM nih guys Nice Dapet koran manisnya disini Lebih pop dia guys Nice Dimasukin lebih EP-EP disini Buat feel in Disini Terima kasih Ketimbang mono di tengah Ini soalnya banyak Jaman dulu soalnya kita Sebagai Sony juga mau pertimbangan guys Kita harus mixing di mono Kenapa? Karena banyak Masih beberapa gadget itu Dia mono guys ya Masih banyak mono Tapi beberapa handphone Earphone jelas stereo Tapi handphone sekarang udah banyak yang stereo guys ya Jadi ini dia Bodoh amat Gue gak harus mixing di mono Tapi gue maunya lebar Gue didengernya Jadi banyak Chop-chop dan segala macam Itu lebih di panning Jauh lebar kiri kanan nih guys Keren sih Nice Sound keyboard yang manis banget Itu bikin manis Dan chordnya Ini juga lebih mayor disini guys Jadi ketimbang yang GTA 1 Chord-chordnya juga mayor 7 nya banyak Tuh dia Dapet keyboardnya bagus Wow Oke masuk dark lagi disini ya Cuma gak sedark yang GTA 1 Vokal lebih di double disini ya Adlib setupnya Gayanya taeong banget disini Itu gila Wah guys Transisi keren banget guys Nih Tuh Wow Keren banget itu Beat-beatnya Wow Detailingnya keren Nih guys Ini kalo misalkan Bahas musik ya Ngomongin transisi Ini sama kayak Kalian kalo nonton kayak Semacam Apa Film Atau gak iklan Itu kan ada transisi Perpindahan antara Scene 1 ke scene 2 Scene A Atau gak scene B Itu udah transisi Kalo kalian ngeliat Ih transisi keren banget Maksudnya begini Dia bisa bikin ini Untuk di Music Ini transisi bagus banget guys Disini Ini keren banget Dari scene A Ke scene B nya Tuh Uh Nice Oh nice Tomato weight Disini tadi ya Tuning Oke Ini ada beberapa Sound yang gue Aval nih guys Ini ada di Stylus Remax Ada di Bass Di Trillion Ini gue banyak Wow Oke balik lagi Ke chord ini Wah itu dia tuh EP nya asik banget guys EP nya bright Bright gimana gitu Disini gue suka nih Dinamika vokal nih Pas dia ngomong Lebih kayak Ad lips disini Lebih mundur Dikasih Apa High cut High cut Sama low pass filter nih Lebih mundur ke belakang Nih gue suka banget Setelah masuk ke vokal aslinya Baru dimanjutin ke depan Jadi kayak ada Dinamika yang bergerak disini Nih Masuk vokal aslin Nice Langsung double gitu ya Oke dia juga ngambil Empat vokal nih guys Setengah dua Kanan kiri Dua lagi Berarti di total Ada enam track disini guys Untuk vokal di bagian sini Nice Oke dia juga pake talk box disini Ada suara suara Kayak auto tune disini guys Nih Nice Vokalnya padat Dia punya tema Juga lebih mayor ya Tang 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 Iya lebih mayor disini Jadi gak terlalu dark disini Nice Sebenernya digabungin sih guys Antara minor sama mayor Jadi Dua beat pertama itu mayor Dua beat kedua itu minor Jadi tang 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 Jadi minor di keduanya Nice Tuh tang 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 Tuh ya kan Asik Nice detailing Dapet beatnya seru sih Wow Wah keren guys Lagi-lagi minor-minor Tiba-tiba Bemayor disini Nih Lihat detail ini ada lagi disitu ya, di gts1 gue juga pake sound itu nih dia bikin 1x3x2 ya wow oke nice wow wow soundnya dapet banget guys, ini keren banget guys oke oke nih gue pause dulu guys ya guys itu gue mau komentar nih di teknik produksi dia mungkin sekarang sebagian beberapa orang bahkan hampir semua orang mungkin sekarang udah bisa memproduksi guys ya medianya udah banyak banget terus dia bisa gambar, suara piano dan segala macem tapi yang paling gue mau kasih penekanan disini itu bahwa kreativitas walaupun kita punya tekniknya tapi kreativitas gak ada ini susah ngebuatnya ini kreativitas dia ini cukup unik nih guys yang bikin lagu yang nuansanya itu menurut gue ini asik 2 menit ini rasanya bahkan yang tadi 4 menit terasa pendek ini 2 menit terasa panjang guys, ya gak guys? kalau menurut gue, tapi yang pasti ini gta2, ini seru guys ini lebih mayor dibanding gta1 tapi masih satu keluarga lah guys, secara dia yang produksi tetap sama guys ya tapi ini kesimpulannya nih, Taeyong nih bisa dibilang nih jenius juga nih guys, memproduksi, take vokal sendiri mungkin di Dormedia atau gak dia pergi ke studio untuk rekaman gue gak ngerti, tapi kualitas vokalnya nih oke banget guys kualitas vokalnya, rekamannya, instrumennya, dia tau penempatan beatnya, dia tau nada-nadanya temanya dibuat sama dia itu semua beatnya biar gak kosong jadi secara 1 per 4 kita bahas, 1 per 8, 1 per 16, 1 per 32 itu lengkap banget guys teknik semua digunain dimasukin unsur-unsur instrumen yang lebih ya gaya nya Taeyong banget guys sebenarnya lebih ke apa, ke apa ya lebih ke indie sebenarnya sih guys ya cuman disini ada rasa NCT yang disini guys oke sekian dulu dari gue, thank you for watching jangan lupa like, shake, apa shake lagi share and comment this video jangan lupa untuk subscribe juga guys thank you for watching, bye bye